Masuk gak segera, Bu? Masuk, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. PowerPoint terlihat? Terlihat, Bu. Oke, siap. Oke, silakan isi daftar hadir di e-learning. Biar gak perlu tokan, diklik dulu. Material ini terakhir sebelum UTS. Minggu lalu kita belajar analisis dualitas. Jadi minggu ini analisis sensitivitas dan post optimal. Analisis sensitivitas. Recordnya ada gak? Itu saya rekod ya. Ada, Bu. Oke. Analisis sensitivitas. Jadi kalau kita belajar yang kemarin model kanonik, model primal. Jadi pada masalah program linier, diasumsikan bahwa parameter-parameter dari model diketahui dengan pasti dan tepat. Diulang kembali mana yang parameter, mana variable. Dalam kenyataannya jarang sekali terjadi, para manager atau decision maker, dia perlu mengetahui dampak yang terjadi pada solusi model. Apabila parameter-parameter tersebut, model dari parameter tersebut berubah. Analisis terhadap perubahan parameter dan dampaknya terhadap solusi optimal, kita sebut dengan analisis sensitivitas. Jadi seperti misalnya fungsi tujuan, ada maksimum kan Z nih, sama dengan 2X1 tambah 3X2 misalnya. 2 dan 3 itu kan keuntungan misalnya. Jadi kita akan analisis, kalau keuntungannya berubah, dari 2 saya naikkan keuntungan jadi 5 dolar. Atau saya turunkan nih, gak laku-laku, untungnya tipis saja jadi 1 dolar. Apa sih dampaknya terhadap solusi optimal? Jadi sebenarnya di perusahaan, misalnya perusahaan produk indomie aja nih, produk indomie, indomie itu kan banyak variannya. Varian-variance indomie itu yang jadi variable. Parameternya ya berapa banyak yang akan diproduksi itu nanti jadi variable keputusan. Di dalamnya itu sebenarnya ada orang yang bekerja di balik layarnya, bagaimana menganalisis harga di pasaran, kapan dia naik, kapan dia turun. Nah itulah dia, mereka memerlukan yang namanya analisis sensitivitas. Kalau kalian ngambil kuliah teknik industri, atau nanti lanjut ke S2 teknik industri, maupun operation research, nah ini dipakai benar program linear. Jadi analis gitu loh, menganalisis harga perubahan. Nah analisis sensitivitas itu sebenarnya hanya ada tiga garis besarnya, tapi nanti dibagi lagi. Jadi yang pertama itu perubahan atau ketidakpastian. Yang mungkin dihadapi itu ada tiga. Yang pertama perubahan koefisien fungsi tujuan, perubahan konstanta ruas kanan, sama perubahan fungsi pembatas. Kalau kasusnya M kali 2, artinya dua variable, kita bisa menyelesaikannya pakai grafis. Kalau lebih dari dua variable, yaitu pakai simplate. Dari tiga garis besar itu, dibagi lagi masing-masing menjadi dua, sehingga jadinya enam. Jadi inilah enam tipe dari perubahan analisis sensitivitas. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan. Dia dibagi menjadi variable basis dan non-basis. Basis itu kalau saya buat di simptek, saya suka tulis basis. Variable non-basis, basis selain dari basis. Kemudian perubahan konstanta ruas kanan, atau saya buat nilai sisi kanan kendala, atau di buku teks namanya right hand side, nah itu dibagi dua. Perubahan kapasitas sumber daya dengan shadow price, harga bayangan. Perubahan fungsi pembatas dibagi dua, adanya penambahan variable baru, dan penambahan batasan baru. Variable baru ini contohnya, tadi produksinya cuma dua jenis produk nih, jadi tiba-tiba dia punya ide mau modif atau nambahin satu jenis produk. Nah itu namanya variable baru. Kalau batasan baru, karena tadi kita buat satu produk baru, jadi mungkin nanti misalnya susu coklat, tadinya nggak ada coklatnya, cuma stroberi sama vanila. Berarti kita punya batasan baru, berapa ketersediaan coklatnya, berapa maksimum harga coklat yang bisa kita beli, berapa maksimum jumlah coklat yang bisa kita beli dengan uang yang terbatas. Nah itu batasan baru. Kita akan bahas satu-satu semuanya, enam-enemnya akan kita bahas. Jadi yang pertama saya bahas dulu, perubahan koefisien fungsi tujuan, yang variable basis dengan non-basis. Sekarang yang variable basis dulu. Contohnya gini, ini ada volt jantung kasus, jadi saya nggak secontoh soal lagi ya. Ini model program linier, X1 menyatakan jumlah produk A yang dibuat, X2 menyatakan jumlah produk B yang dibuat. Fungsi tujuannya Z-nya maksimum kan Z, 200 X1 tambah 160 X2. 200 dengan 160 namanya parameter, atau koefisien dari fungsi tujuan. Jadi matanya cuma lihat di fungsi tujuan. Dengan batasan, nah ini namanya kendala. Kendala pertama, kedua, sama ketiga. Variable keputusannya, X1 dan X2. Ini yang bawa kendala negatif. Jadi ada dua variable dengan tiga kendala, kalau di sini. Nilai sisi kanan kendala ini, koefisien ruas kanan kendala, 1.500, 2.500, 2.000. Ini kalau dua variable, bisa sih kerjain pakai grafik. Mau pakai simpeks juga bisa. Saya nggak ulang lagi, nanti kamu baca lagi. Sekarang kita akan lakukan yang namanya analisis sensitivitas. Kalau di lindo, dari kemarin ada muncul dual range sensitivity analysis, saya bilang klik no-no dulu. Sekarang kita akan klik yes. Nah, bentuk implicit atau bentuk standar. Kalau model primal ini, kita ubah ke bentuk standar. Tanda di kendala, tandanya kecil sama dengan. Artinya, kita akan menambahkan yang namanya variable apa? Variable apa? Kalau tandanya kecil sama dengan? Selek. Tiga-tiganya selek karena sama-sama kecil sama dengan. Ini ya. Mengubah pertidak samaan menjadi sama dengan. Jadi, 30X1 tambah S1, 40X1 tambah 20X2 selek kedua, 20X1 tambah 25X2 tambah selek ketiga sama dengan 2.000. X1, X2, S1, S2, S3. Ini bentuk standar. Dikerjakan pakai simplex. Tabel di hadapan kalian ini tabel terakhir. Tabel optimal. Jadi, saya hanya menampilkan tabel yang optimal terakhir. Jadi, tetap kerjain masuk ke tabel iterasi awal. Terus nanti cari kolom kunci, baris kunci, elemen kunci. Lakukan operasi baris elementer. Terus, sampai dapat tabel yang terakhir. Nilai elemen di baris Z tidak ada lagi yang bernilai negatif. Artinya iterasi selesai. Dari sini bisa baca, kan? Jadi, Z-nya 15.500, X1-nya 37,5, X2-nya 50, S1-nya 375. Yang saya kotak warna orange ini, ini namanya variable basis. Paham ya? X1, X2, dan S1. Selain dari yang di kotak orange, itu namanya variable non-basis. Jadi, basisnya apa tadi? Jadi, variable basis, X1, X2, dan S1. Kalau variable non-basis, berarti selainnya. Variablenya ada 5. X1, X2, S1, S2, S3. Yang ini sudah basis nih. Selainnya berarti S2 dan S3. Yang non-basis. Dari tabel optimal ini, jadi ini ya, variable basisnya, X1, X2, S1. Saya ulang. Non-basisnya artinya selain 3 ini. S2 dan S3. Kalau ada variable basis, artinya kita punya namanya koefisien variable basis. Koefisien fungsi tujuan. Jadi, ada koefisien untuk X1, koefisien untuk X2, koefisien untuk S1. Sama lain. Nantinya juga yang non-basis, ada koefisien untuk S2, ada koefisien untuk S3. Koefisien itu angka depannya. Jadi, akibat ada perubahan koefisien fungsi tujuan pada variable basis ini, kita akan analisis seberapa besar sih perubahan koefisiennya. Jadi, ini saya buat C1, C2, dan ini C3 koefisiennya. Seberapa besar boleh terjadi perubahan? Seberapa besar boleh dinaikkan, boleh diturunkan, tapi tidak mempengaruhi solusi optimal. Kalau C3, jadi yang variable basisnya yang dianalisis C1 dengan C2. Koefisien X1 dengan koefisien X2. S1 tidak perlu. Kenapa? Karena S1 nilainya 0. Koefisien X1 nilainya berapa? 200 ya, bukan min 200. Dari awal 200 kan? Ini karena pindah ruas. Koefisien X2, 160. Koefisien S1, 0. Koefisien S2, 0. Koefisien S3, 0. Jadi variable basis ada 3, X1, X2, S1. Kita hanya menganalisisnya X1 dan X2, karena nilai S1, koefisiennya 0. Untuk menentukannya, ini, untuk menentukan range perubahan koefisien fungsi tujuan, CJ topi, sama dengan CB, kali YJ topi, dikurang CJ. Syaratnya tabel optimal tetap optimal jika nilai CJ topi non-negatif, lebih besar sama dengan 0. Sekarang definisinya, apa itu CB? CB itu koefisien fungsi tujuan variable basis pada tabel optimal. Tabel optimal, tabel terakhir dari simplex. YJ itu variable dualnya, C topi J itu nilai baru, jadi kita ada nilai koefisien baru, CJ itu koefisien yang lama. Untuk membedakan topi dengan enggak. Nanti kita lihat ke contoh. Tadi, kita akan menganalisis yang namanya C1 dan C2. C3 tidak kita analisis. Kenapa? Karena nilainya 0. Nilai C1 dapatnya berapa? 200. C2, 160. Dapat dari mana? Saya balik lagi ke sini. Nah, ini aja nih. Ini nilai C1, nilai C2. Oke. Kalau saya buat sini. Ini C1, ini C2, ini C3, C4, C5. Paham? Kalau sisi kanan kita pakai B ya. Ini B1, jadi B2, ini B3. Jadi, C1 nilainya 200, C2 nilainya 160. Karena variable basis cuma ada 3 ini, jadi yang akan dianalisis cuma X1, X2. X1 tidak. Nah, range C1. Jadi, yang kita analisis, kalau basis, sorry, kalau yang basis, kita analisis yang seberangnya. Jadi, yang coefficient S2 ini C4, coefficient S3 namanya C5. Ketika menganalisis variable basis, kita nyebrangnya yang dianalisis C4 dan C5. Nih, saya buat range C1. Jadi, yang kita cari C4. Bukan C2, C3 lagi, kan sudah di basis. Jadi, C4 topi itu sama dengan CB, kali Y4 topi dikurang C4. CB itu apa? Nah, basisnya nih. Variable basis. Tadi kan X1, X2, sama S1. Koeficiennya, bukan baris, basis ya. Koeficien variable basis. Tadi 200, 160 sama 0. Gitu kan? Jadi, kita cari CB dulu. CB. Karena yang mau dinilai itu C1, maka 200 ini diganti dengan C1. Jadi, C1, 160 dengan 0 ditulis kembali. 160 sama 0. Paham sampai sini? Karena nilai yang dicari C1. Jadi, jangan buat 200, buat C1 dulu di sini. Nanti ada Y4 topi. Apa Y4 topi ini? Lihat dari tabel optimal. Nih, ini namanya kolom Y1, kolom Y2, kolom Y3, Y4, Y5. Y4 topi itu yang ini. Yang Z kan nggak usah dilihat di fungsi tujuan. Jadi, 5 persas 20, min 4 persas 20, min 150 persas 20. Paham? Ya, ini. Saya saling ulang di 4. 5 persas 20, min 4 persas 20, 150 persas 20. C4 awal, ini kan C3-nya 0, C4-nya 0, C5-nya 0. C4 itu koefisiennya S2 kan? Jadi, C4-nya 0. Jadi, C4 topi sama dengan CB. Ini CB, ya kan? kali ini Y4 topi yang dibawa ini dikurang C0. Eh, sorry, C4. Paham sampai sini? Ini kali matriks. Katanya secara tabel optimal tetap optimal jika C4 besar sama dengan 0. Artinya gini, C4 topi ini, kali ini C1 kali 5 persas 20. 5 persas 20 C1. seras 60 kali min 4 persas 20. Berapa? Seras 60 kali min 4 persas 20. Bagi 44, bagi 43. Min 16 per 3, ya. Di sini dibuat min 16 per 3. 0 kali min 150 persas 20, 0. Dikurang 0, 0 kan? Nah, syaratnya nilai C4 ini, 5 persas 20 C1, dikurang 16 per 3, syaratnya harus besar sama dengan 0. Paham? Ini, dia ada, sorry. Ini, saya rincikan di sini. Jadi, 5 persas 20 C1 besar sama dengan 16 per 3. Jadi, C1 16 per 3 dibagi 5 persas 20. 16 per 3 dikali 120 per 5. 40 bagi 5, 8. Jadi, C1 16 ke 8 persas 28. Ya. Sudah C4, cari C5. C5 topi, 8 persas 20, 8 persas 20, 120 persas 20. Oke. Itu buat jadi Y5 topi. Ini tolong diganti jadi 120 persas 20. Sorry. ini. Ini ganti. Ini ganti. 120 persas 20, 8 persas 20, 120 persas 20. Kenapa ada S1, Bu? Biar enak kalinya aja. Kalau mau 1, silahkan. Kurang C5-nya 0. Kalian. C1 kali min 4 persas 20, gitu ya. Ditambah 150 kali 8 persas 20, ditambah 0 kali ini. Dikurang 0. Dapatnya ini. Nilainya kan C5 harus besar sama dengan 0. Dapatnya ini. Pindah ruas ya. Jadi C1 kecil sama dengan 320. Ini bisa lah ya. Pindah ruas seperti ini. Ada dua nih. C1 besar 128. C1 kecil sama dengan 320. Jadi kalau saya gambarkan dalam garis bilangan, besar sama dengan 128. Kecil sama dengan 320. Ini ada dua tempat yang dapat kearsiran dua kali. Jadi 128 kecil sama dengan C1, kecil sama dengan 320. Paham? Itu nilai range atau interval C1. Artinya apa? Dengan nilai C1 antara 128 dan 320, tabel optimal akan tetap optimal. Berarti nilai X1 dan X2 akan tetap. Tapi kalau nilai C1-nya kurang dari 128 atau lebih dari 320, maka dia tidak optimal lagi. Nilai variable keputusannya, nilai X1 dan X2-nya bisa berubah. Kalau dia pas di 128 dan pas di 320, pada batas atas dan pada batas bawah range, dia akan terjadi namanya multiple optimal solution. Solusi optimal-nya akan banyak. Itungan ini saya rasa semuanya bisa kalau ngikutin. Yang dibutuhkan inilah yang namanya analisisnya. Ini namanya analisis sensitivitas. paham sampai situ. Jadi setelah ngikutin, jangan sebutkan ini saja. Kalimat ini, ini sudah saya buat kalimatnya, jadi template-nya ibaratnya. Kamu kalau WA dosen ada template-nya. Sama semua WA mahasiswa ke saya. Cuma ganti nama dari salam, nama maksudnya sama. Tinggal ganti nama dia cuma. Ini juga ada template-nya, jadi nanti berapapun interval, silakan diganti template-nya. Saya mau pakai kalimat saya sendiri, silakan. Tapi intinya ini. Sudah dapat range C1, belum selesai kerjaannya. Ada lagi satu coefficient fungsi tujuan yang di variable basis, yaitu C2. Jadi kita buat ini range C2. Cari lagi C4 copy dan C5 copy. Yang ini dulu, ada pertanyaan saya ini. Oke. Ada yang perlu diulang. C1 dan C1 dulu. Bahan UTS masuk ini ya. Jadi kita lebih banyak ke yang materi minggu lalu dan minggu ini. Analisis dualitas. Dual simplex. Sama analisis sensitivitas. Tapi tetap pakai simplex kan dalamnya. Karena kita butuh ini. Nanti kan ada model. Kamu kerjaan pakai simplex, kita butuh tabel terakhir. Artinya simplex-nya tetap harus dibaca. Terkait. Yang pasti grafik enggak saya masukin lagi. Gitu aja. Oke. Saya lanjut ke range C2. Cari C4 copy dengan rumus yang sama. CB, Y4 copy dikurang C4. Nah, CB-nya sekarang. Kalau tadi C1-nya. Kalau tadi C1-160, 0. Kan posisinya ini kan C1, C2, C3. Sekarang karena C2 yang mau dianalisis, berarti ini C1, C2, C3. C1-nya diisi 200. Yang 160-nya jangan dibuat. Dibuat C2. C3-nya 0. Y4 topi sama. Y4 topi ambil yang tadi sama dengan yang sebelumnya. Oke. C4-nya 0. Jadi C4 topi ini CB. Kali Y4 topi dikurang C4. Secara tabel optimal tetap optimal. C4 topi besar sama dengan 0. Ini dihitung ya. Jadi C2 kecil sama dengan 2,5. Hati-hati saya mau lihat tandanya ini. Jadi 1000 persas 20. Ini dari sini ya. Jadi saya buat sini. Min 4 persas 20 C2. Besar sama dengan yang gitu ya. Kalau depannya minus, berarti berubah tanda. Jangan lupa. 1000 persas 20. 1000 persas 20. Dibagi. Berarti dikali. Soret. Sudah muncul lagi. Muncul koru. Oke. Ini dicoret. Jadi. C1-nya 1000 bagi 4. 2,5. Eh sorry. C2. Nah ini ya. 2,5. Yang ini juga C5 topi. CB kali Y5 topi kurang C5. CB-nya sama. 200. C2,0. Y5 topi ini tolong diganti ya. Saya lupa nih. Terus 20 persas 20. Yang ini terus 20 persas 20. Terus. Hitunglah C5 topi. Ini CB-nya. Ini Y5 topi. Ini C5-nya 0. Syaratnya C5 topi lebih besar sama dengan 0. Nih. Ini kalau dihitung jadi apa. 8 persas 20 C2. Besar sama dengan. Min 800 pindah ruas nih. Jadi 800 persas 20. Jadi C2-nya 800 persas 20 kali 120 per lakan. 800 bagi lakan 100. Digambarkan dalam garis interval. C2 kecil sama dengan 2,50. C2 besar sama dengan 100. Kita kursus juga kan. Jadi ini intervalnya. 100 kecil sama dengan C2. Kecil sama dengan 2,50. Artinya tabel optimal tetap optimal kalau pada interval ini. Kalau C2-nya kecil dari 100 atau besar dari 2,50. Tabel tidak optimal lagi. Oke. Ini hadis yang koefisien fungsi tujuan variable basis. Ada pertanyaan nggak? Ada. Sekarang yang variable non-basis. Yang non-basis. Contoh lain. Ini ada contoh baru. X1 jumlah produk A yang dibuat. Ini ada 3 variable. X2 sama X3. Ini fungsi tujuan. Nah, ini kendalanya. Oke. Maksimum kan ya. Jadi tambah select semua. Ini variable keputusannya. Berapa nilai X1, berapa nilai X2, berapa nilai X3. Oke. Kayaknya semua udah join. Minggu depan itu minggu kita UTS. Yes. Jadi ada perubahan dari yang kita bicarakan di minggu lalu. Sesuai kata dekanat, kita harus ujiannya offline. Jadi minggu depan kita ujiannya offline. Tolong perhatikan baik-baik dulu. Jadwal kita di pertemuan ke-8 itu memang online. Jadi kita tidak punya kelas. Kalau saya masuk kelas yang kosong, khawatirnya baru kerja 10 menit. Yang punya kelas, mahasiswanya datang dan kalian akan diusir. Tidak mau, Ibu. Kesel. Sudah masuk, kita harus pindah-pindah. Jadi skemanya gini saya buat. Sudah saya diskusikan dengan Bu Fitri. Kita tidak bisa kukar karena Bu Fitri juga berhalangan minggu depan untuk masuk. Jadi biarlah pertemuan 8 minggu depan tetap UTS. Soal saya upload di Elening. Seperti biasa, jamnya. Berarti kita mulai 10.40, saya upload di 10.40. Silakan akses soal di Elening. Kerjakan seperti biasa di kertas. Ditulis jawabannya, disken. Upload ke Elening. Sesuai jam deadline. Ingat, saya akan ada pengurangan nilai. Sudah pastikan itu. Untuk menghargai teman-teman yang kumpulnya on time atau lebih cepat. Tidak bisa sama. Kamu minus berapa menit pasti saya minuskan nanti. Toleransi saya paling lama itu cuma 10 menit. Kalau lewat dari itu, sudah tidak akan saya lagi koreksi karena ini sudah kamu kerjanya sudah online namanya. Sudah kamu kerja, kamu upload di Elening. Kertas kamu itu, kamu kumpulkan ke saya. Saya akan ada di kampus minggu depan. Gitu, jadi biarlah tetap online. Eh, tetap offline. Jadi, seolah-olah itu offline. Paham ya? Jadi, seolah-olah itu offline. Kamu kerjanya terserah di mana. Mau di posankah? Mau di mana-mana kah? Paham? Di kelas yang kosong, di kantin, di cafe. Terserah kamu. Kertasnya dikumpulkan ke saya. Kertasnya dikumpulkan ke saya. Karena kamu akan disisi tanda tangan daftar hadir di pertemuan 8. Kertasnya akan saya tunggu sampai jam 1. Sebelum kuliah ini, kamu ada kuliah yang lain enggak? Ngomong-ngomong. Sebelum kelas saya. Ada, Bu. Ada. Sampai jam? Kuliah apa dengan saya sebelum saya? Kalkulus. Oh, kalau kulus. Kalkulus siapa yang ajar? Kalau kelas C, Bu Des, Bu. Oh, beda-beda ya. UTS juga kah minggu depan? Iya, UTS juga, Bu. Iya, karena minggu kegelapan rata-rata gitu. Itu online ke offline? Offline, Bu. Offline juga ya. Nah, udah, berarti kalau kampus. Yang di Palembang, usahakanlah ke kampus. Jangan alasan dengan saya. Bu, saya baru selesai ini di Palembang. Jadi, Bu, tunggu ya. Saya jalan dulu dari Palembang ke Interlaya. Ih, enggak mau saya nunggu. Pokoknya file-nya itu upload di e-learning. Lembar kertas itu wajib dikumpul. Oke. Lembar kertas itu ujiannya wajib dikumpul. Saya buat maksimal di jam 1 siang. Oke. Jadi, kamu terserah bukalah file catatan ini, browsinglah sana-sini, mau kerjasama, terserah saya enggak masalah. Sebelum jam deadline di-upload di e-learning, kertasnya dikumpul ke saya. Enggak usah mau nunggu jam 1. Baru kerja sengaja jam selesai, silahkan kumpul dengan saya di jurusan. Paham? Ada yang dipertanyakan itu? Yang mau mudik, mau jalan nanti. Selesai itu baru sore-nya. Oke ya, paham ya itu ya? Karena harus isi daftar hadir. Jadi, biar kalau ditanya fakultas, saya punya fisiknya. Tetap kertas kamu itu saya kumpul. Itu fisiknya gitu. Karena selama ini kan kita selalu upload-upload gitu aja. Saya ngoreksinya dari e-learning. Karena enggak tahu mau di kelasnya yang mana. Jadi, biarkanlah tetap seperti itu. Kerjakanlah secara biasa. Tapi fisiknya dikumpul. Dan ada yang di-upload. Oke, saya lanjut sekarang. Perubahan koefisien fungsi tujuan variable non-basis. Ini modelnya. Sebelum soal yang baru, saya stop dulu. Saya kerjain yang model ini. Model yang ini. Model yang ini saya kerjain di lindo dulu ya. Saya tunjukkan di lindo. Nah, yang enggak punya lindo. Ejakan. Cari-cara solusinya gimana kamu punya lindo. Karena nanti mau kerjakan mengganggu temannya. Belum kan itu temannya. Kesel juga temannya. Kamu pinjam lindunya terus. Kalau enggak, sebelum kelas kalian ini ada kelas integer programming. Jadi, kakak tiketnya ada pakai lindo juga. Boleh pinjam. Mereka juga UTS di paginya. Jam 8. Kalau pakai lingku, Bu. Ada yang nanya saya tadi. Silahkan pakai lingku. Kalau paham lingku. Saya sih sengaja kasih lindo. Karena lebih simple gitu ya. Kalau dia bisa lingku, enggak masalah. Ini udah keluar lindunya. Jadi, max 200x1, 160x2. Subject to 30x1, kecil sama dengan 1.500. Nah, pengetikan ini juga harus hati-hati. Jadi, sama seperti kalkulator. Salah ketik juga salah solusi. 20x1. 25x2. Nah, udah selesai di-end kan. Udah, muncul ini ya. Saya klik solve. Nah, ada kan do range sensitivity analysis. Kali ini klikkan yes. Saya close di sini. Munculkah LP optimum found di layar kalian? Muncul. Oke, kalau muncul. Nah, apa munculnya? Jadi, nilai Z-nya. 15.500. Itu ya. Nilai X1-nya 3.75. Nilai X2-nya 50. Ya kan? Ini yang kita belajar dari kemarin-kemarin. Ketika range sensitivity analysis-nya kita klik yes. Ada muncul ini di bawah. Kalau dari kemarin tidak ada. Di sini ada koefisien objective coefficient range. Jadi, interval koefisien fungsi objektif tujuan. Ada right-hand side. Nanti abis ini kita baca dari right-hand side di sisi kanan. Saya tunjukin yang di atas dulu. Ini basisnya X1-nya X2 kan? Current coefficient. Koefisien yang sekarang 200 dengan 160. Bener gak yang tadi? Nilai C1 dengan C2. 200 dengan 160. Bener? Nah, sekarang ada tulisan allowable increase, allowable decrease. Kenaikan yang diizinkan, increase, decrease itu penurunan yang diizinkan. 200. Yang diizinkan naik, ini kan dia gak pakai pecahan gitu ya. Artinya pakai decimal. Jadi, ini saya anggap 120. 119,99 ini saya anggap 120. Jadi, dari 200 boleh naik 120. Artinya, 200 sampai 120 berapa? 320. Bener. Penurunan yang diizinkan, 72. 200 kurang 72. Sama gak? Dengan yang tadi dicari pakai manual. Sekarang yang C2. C2 nilainya 160. Allowable increase. Jadi, 89,99 ini saya anggap 90 ya. 160 tambah 90. 150. Ini, 59,99. Saya anggap 60. 160 tambah 60. Eh, dikurang. Kalau decrease dikurang. Berarti 100. Oke, sama dengan yang kita cari tadi ya. Betul? Paham ini? Oke. Ini untuk ngecek. Ngecek kerjaan hitungan tadi bener gak? Intervalnya. Dari sini ngeceknya. Lihat dari sini. Kalau ini dia cuma ada yang basis. Kalau non-basis dia tidak ada di lindunya. Oke. Ayo balik ya. PowerPoint. Ada muncul kah powerpoint-nya? Ada muncul powerpoint-nya? Sudah muncul powerpoint-nya? Sudah muncul powerpoint-nya? Ini ya, nilai yang tadi. Sudah ada ya powerpoint-nya? 128. Sudah muncul. C1 kecil 320. C2-nya tadi 100. Kecil sama dengan C2. Kecil sama dengan 250. Oke. Sekarang yang non-basis. Contoh lain ya. Saya pakai. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain. Kita coba. Cari. Yang non-basisnya. Masukkan ke tabel simplex dulu. Artinya bener kan? Tabel simplex. Bentuk standar dulu nih. Ini bentuk standarnya. Oke. Ini tabel simplex-nya. Yang terakhir. Oke. Tabel simplex yang terakhir. Kalau dari tabel simplex terakhir ini, kita mengetahui nilai Z-nya berapa. Tabel 1440. X1-nya 30. X2-nya 60. Padahal variabelnya ada berapa sih? Tiga kan? Tidak terlihat nilai X3. Benar nggak? Berarti X3 itu artinya tidak ekonomis untuk diproduksi. Jadi produk itu, kan dia ada tiga produk nih. X1, X2, X3. Di tabel optimal yang ada nilai cuma X1 dan X2. X3 tidak ada nilai. Artinya X3 itu tidak diproduksi. Dia tidak cukup. Ekonomis. Artinya keuntungan X3 kan tadi 15 nih. Percuma aja. Dia tidak menaikkan pendapatan kita. Bisa karena sepi yang jualnya. Atau daya belinya rendah terhadap produk X3. Itulah. Contohnya Indomie. Banyak variannya. Ada varian-varian yang nggak laku. Nggak semua varian dia, nilai jualnya sama besar kan? Banyaknya. Nah gitu. Nah sekarang, yang mana variable basis? Pertanyaan saya dari tabel ini. Basis. Yang mana variable basis? Yang mana variable basis? X1, X2, X3. Oke, siap. Non basis? selainnya. X3, X1, X2. X3, X1, dan X2. Ini ceritanya kita mau yang non basis yang kasus ini ya. Jadi, yang non basis cuma ada X3. Ada C3 aja kan? Jadi, analisis. saya buat tadi. Yang basis tadi. X1, X2, sama apa tadi? X3. Yang non basis. X3, X1, X2. Seharusnya ada tiga nih. Jadi, ini C3, bener nggak? Ini C1. Ini C2. Gitu kan? Ini boleh C3, boleh. Ganti C4, C5, C0. Paham nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, yang dianalisis ini ceritanya yang non basis ya. Yang tadi sudah selesai tuh yang basis. Sekarang non basis. Yang dianalisis cuma untuk C3. Kenapa C4 dan C5 tidak perlu dianalisis? Sama ceritanya dengan yang basis tadi. Kenapa nggak dianalisis? Karena nilainya 0. Oke, koefisiennya 0. Sekarang C3 topi. Rumusnya CB kali Y3 topi dikurang C3. CB-nya berarti apa? CB ini B-nya basis ya. Basisnya ini koefisiennya. X1 koefisiennya 12. Bener nggak? Nih, X1 koefisiennya 12. X2 koefisiennya 18. X1 koefisiennya 0. Jadi, 12, 18, 0. Paham ini? Oke, jadi C3 topi. Ini CB-nya, 12, 18, 0. Y3 topi. Lihat di tabel optimal yang kolom ketiga. C3, Y1, ya kan? Ini untuk Y1. Saya buat di Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Y3 topi itu yang ini. Nah, min 11 per 8, 14 per 8, 31 per 8. Di sini dibuat. Dikurang C3. C3. Dan C3-nya nggak tahu berapa. Paham? Jadi, 12 kali min 11 per 8. Ditambah 18 kali 14 per 8. Ditambah 0 kali 31 per 8. Dikurang C3. Nanti tandanya lebih besar sama dengan 0. Saya kaliin lah nih. 12 kali min 11 per 8. Berapa ya? Bagi 42, bagi 43. Min 33 per 2. 18 kali 14 per 8. Bagi 24, bagi 29. Bagi 22, bagi 27. 63 per 2. 63 per 2. 0 kali 31 per 8 ya 0. Dikurang C3. Berapa jadi? Min 33 tambah 63, 30. 30 bagi 2, 15. Ya kan nih? 15 kurang C3 besar sama dengan 0. Oke. Jadi, ini min C3 besar sama dengan min 15. C3. Ini depan ini min. Tandanya berubah. 15. Boleh buat C3 kecil sama dengan 15. Atau kalau mau cantik, jadi buat minta hingga kecil sama dengan C3 kecil sama dengan 15. Batas bawahnya minta hingga. Oke. Artinya apa? Ini analisisnya yang penting. Ini analisisnya. Jangan hitung sampai sini. Artinya, solusi optimal tidak akan berubah selama pada interval ini. Selama pada interval ini, solusi optimal tidak berubah. Artinya, X3 tidak ekonomis untuk diproduksi karena nilai X3-nya 0. X3 akan layak diproduksi jika nilai C3 di luar range ini. Keuntungan C3 artinya harus lebih dari 15. Ya kan? Di luar range atau dinaikkan menjadi lebih dari 15. Jadi, boleh 20, boleh 21. Dia akan jadi ekonomis untuk diproduksi. Sampai sini, paham Kak? Paham yang ini? Oke. Nah, ini. Nah, ini yang non-basis ya. Dari model ini, kamu cari yang tadi koefisien fungsi non-basis. Saya punya tugas untuk pengantar kalian belajar UTS. Dari model ini, tadi cuma cari yang C3. Benar kan? Yang non-basis. Jadi, sekarang dari model ini, carilah perubahan koefisien fungsi tujuan variable basis C1 dan C2. Paham? Ini kan tadi soal ini cuma cari yang non-basis. Jadi, ini kamu tugasnya cari yang C1 dan C2. Contekannya, yang ini yang awal tadi kita belajar. Nah, ini contekannya. Oke, paham? Submit-nya sebelum meet. Jadi, sekalian belajar. Nanti saya buat tempat submission. Di landing pertemuan tujuh. Oke. Nilai tugas ini akan saya buat 30% untuk menambah nilai UTS. Oke. Jadi, tugas ini 30% menambah UTS. Jadi, nggak mungkin 0 kalau ini buat. UTS-nya sudah pasti. Beneran, kalau tugasnya 100 berarti 30 nilai UTS-nya sudah. Belum ditambah nanti UTS yang minggu depan. Oke. Belum, masih ada tugas. Baru dua nih. Baru dua soal ya. C1 dengan C2. Oke. Lanjut. Sekarang yang ruas kanan. Ada pertanyaan nggak info efisien ini dulu? Jadi, tugasnya ini contekannya yang depan. Nah, ini contoh soal yang depan. Oke. Sekarang saya ke ruas kanan. Tipe yang ketiga. Tadi tipe satu, tipe dua. Sekarang tipe perubahan konstanta ruas kanan. Nah, ini. Pengaruh perubahan konstanta ruas kanan terhadap tabel optimal pakai rumus ini. B kecil etopi sama dengan B inverse. Ini inverse ya. B inverse kali BI. Jadi, pakai inverse matrix. Sama, syarat optimal, dia tetap optimal dan layak jika BI-nya lebih besar sama dengan nol. Ini Rensi B1. Sumber daya satu dan sumber daya dua katanya. Itu bisa merupakan sumber daya yang ketat. Jadi, pakai da interval ini. BI itu sama dengan B inverse kali BI. Sekarang kita mau cari namanya B. Tadi kan kendalanya ada tiga. Berarti ada B1, B2, sama B3. Kita cek yang B1 dulu. Nah, BI, B inverse ini dari mana? 5 per 8, min 6 per 8 dari sini. Nah, ini. Ini warna hijau. Tujuan kita kerjain simplex kemarin pakai operasi baris elementer mengubah matrik identitas. Ya kan? Bolak-balik. Nah, ini. Di tempat yang variable S1, S2, S3 itu namanya B. Oke, ini hijau. Nah, ini B. B inverse ini namanya. Ya, sudah B inverse ini. Nggak usah diinvaskan lagi. Paham? Ini sudah B inverse. Balik lagi ke sini ya. Nah, ini kan B-nya sebenarnya tadi. Kita kan balik ini. Jadi, B inverse-nya di sini. Nah, kerja simplex pakai OBE itu sama kayak ngerjain matrik. Inverse matrik kan, OBE itu. Nah, ini 5 per 8, min 6 per 8, 0. Min 2 per 8, 4 per 8, 0. Nah, ini yang jadi namanya B inverse. Oke, saya balik ke sini. B inverse. Nilai B-nya? Jadi, B1, 360, 580. Dapat dari mana? Dari sisi kanan. Sisi kanan kendala tadi. Kendala 1. Tidak, saya cek. Kendala 1, sisi kanannya 4,80. Oke, buat tadi B1, 4,80. Kendala kedua, sisi kanannya 3,60. Kendala ketiga, 5,80. Karena ini analis B1. Jadi, nggak usah tulis 4,80 di sini. Ini buat B1. 3,60, 5,80. Oke, perkalian matrik. Bisa lah. 5 per 8 kali B1 ditambah min 6 per 8 kali 3, 60. Tambah 0 kali 5,80. Dapatnya ini. Syaratnya sebesar sama dengan 0. Min 2 per 8 kali B1 ditambah 4 per 8 kali 3, 60. Tambah 0 kali 5,80. 1 per 8 kali B1, min 14 per 8 kali 3, 60. 1 kali 5,80. Oke. Bisa yang ini. Dari sini ke sini ya. Ada 3 tuh. Buatlah garis bilangannya. 400, 432, 720. Besar sama dengan 432. Kecil sama dengan 720. Besar sama dengan 400. Mana dapat 3 tumpukan? Di sini ya. Jadi 432, kecil sama dengan B1, kecil sama dengan 720. Itu intervalnya B1. Nilai sisi kanannya boleh pada interval ini. Apa artinya? Ini analisis ya. Ini yang penting. Selama pada interval ini, tabel optimal akan tetap optimal dan layak. Artinya, variable basisnya tetap X1, X2, dan X3. Status sumber daya 1 dan 2 ketat. Yang berubah adalah nilai solusi optimalnya. Oke. Yang ini saya nggak perlu. Nggak saya pakai ya. Ini sebenarnya shadow price. Nanti kalau orang ekonomi pakai ini. Saya nggak pakai shadow price. Jadi kepalangan sampai sini aja. Analisis sensitifitasnya aja. Ini apa sih, Bu? Ini kan interval ini dapat tadi. Kalau mau tahu solusi optimalnya, X1-nya dapat dari mana? 5 per 8 B1. Nah, dari sini. 5 per 8, min 2 per 8, seper 8. 5 per 8, min 2 per 8, seper 8. Nah, ini untuk baca aja sih. 5 per 8 B1. Variablenya 270. Oke, ini yang shadow. Bisa sampai sini aja. Biar bisa ngecek sama lindonya. Sudah dapat B1. Sudah cari yang B2. Sama. BI topi, BI invest kali BI. Ini BI invest kan? BI-nya. Oh, ini lupa saya ganti. Ini tolong diganti. Ini jadinya yang di atasnya. Sorry, lupa. Ini karena kopas-kopas. 5 80. Di sini B2. Jangan dibuat 360. Sini buat 5 80. Oke. Perbaiki yang ini ya. Lupa. Dikalikan. Dapat intervalnya ini. Dapat nilai B2. Ini nggak usah ya. Yang ini shadow price. Ini nggak usah. Nggak usah peningkan. Itu sebaca dulu. Selama pada interval ini. Ya kan. Nilainya tetap optimal. Gitu aja. Nilai B2 yang diizinkan. Antara 240 sampai 365. Contoh kasusnya gini. Jumlah ketersediaan coklat yang diizinkan. Dia akan tetap optimal selama pada interval ini. Jadi kalau coklatnya kurang dari 240 kilo. Produksinya tidak optimal. Lebih dari 365 mungkin juga tidak optimal. Kenapa? Karena biaya mungkin. Nambah bagus banyak-banyak coklatnya. Ya kalau nggak diproduksi buat apa? Gitu kan. Terus sudah range B2. Ini range B3. Ini range B3. BI. Ini B inverse. Ya kan. 80, 360. Nggak lagi dibuat. Ini apa. Koefisien B3-nya. Itu dibuat huruf B3. Dikali. Kali simpeks biasa. Eh kalimatis biasa. Paham ya. Per kalimatis biasa. Nah ini bu. Ini 300 kurang 270. Kan 5 per 8 kali 480. Tambah min 6 per 8 kali 360. Ini dapatnya gini nih. 300 kurang 270 itu 30. 0 kali B3 kan 0. Kayak mana? Jadi namanya B3 sembarang harga. Min 120 tambah 180, 60. Tapi 0 B3. 0 kan? Jadi B3 sembarang harga. Paham? Yang ini? 60 dikurang 6, 30. Min 5, 70. Ke B3 besar sama dengan 0. Jadi B3 besar sama dengan 5, 70. Ini B3-nya cuma gitu. Jadi apa nih? Selama pada interval ini, tabel optimal tetap optimal. Jadi yang ini nggak usah nggak. Ini studio price. Kan? Itu analisisnya. Satu sumber daya yang pertama dan keduanya tetap ketat. Tetap aja boleh. Nggak usah ketat. Ini kan ada istilah Inggrisnya ya. Remains tightening. Jadi tetap aja yang berubah adalah nilai solusi optimal. Sampai situ ada pertanyaan, Kak. Sebelum saya lanjut ke shadow price. Tugas 2 tadi sudah. Sekarang balik ke soal sini. Soal yang pertama. Sudah 5 soal kamu tuh. Nah ini, model ini. Ini modelnya. Koefisien fungsi tujuan variable basis. Cari interval untuk yang B1, B2, sama B3. Pakai model ini. Oke. Pakai model ini. Cari interval untuk B1, B2, sama B3. Paham? Cari perubahan. Perubahan apa namanya? Saya lupa. Konstanta ruas kanan. Cari perubahan konstanta ruas kanan. Karena kendalanya ada 1, 2, 3. Berarti B1, B2, B3. Pakai model yang ini. Pakai model yang ini. Cari B1, B2, B3. Soal yang kedua tadi. Pakai model yang ini. Cari C1 dan C2. Oke. Itu ya. Darlinenya nanti sebelum UTS. 30 persen saya ambil untuk nilai UTS-nya. Oke. Sekarang model yang tadi ini saya coba kerjain di Lindo. Kita lihat apakah nilai interval B1-nya ini. 432 sampai 720. Sekarang saya foto kan. Kita lihat apakah B2-nya intervalnya 240 sama 365 sama B3-nya 570. Saya buka Lindo-nya. Sudah kelindu belum? Sudah kelindu? Sudah, Bu. Nah, ini soal yang tadi ya. Saya kasih. Ini soal yang ini. Saya suruh nyari B1, B2, B3 kan untuk tugasnya. Sebelum saya hapus, saya solve dulu. Saya yes. Nah, kita lihat kuncinya. Oke. Sudah muncul LP Optimum Found. Nah, ini tugas kamu ini yang di bawah ini. Kunci jawabannya sebenarnya. Right hand side range. Jadi artinya nanti ini kan 1.500. Ini kan B1 ya enggak. Ini B2, ini B3. Koreksi yuk kalau itu salah. Oke. Ya kan? B1, B2, sama B3. Jadi nanti kalau pakai analisis sensitivitas, global increase B1 itu boleh naik sampai tak hingga. Decrease-nya boleh turun 375. Jadi B1 dia boleh naik sampai tak hingga. Turunnya 375. 1.500 kurang 375. Ini ya. Benar enggak? B2 sekarang. 2.500 boleh naik 300, boleh turun 900. Naik 300 naik, berarti increase itu plus. 2.500 tambah 300. Decrease-nya 2.500 kurang 900. Nah, gitu ya. B3. 2.000 turun 375. 1.625. Benar enggak? Boleh naik 1.125. Nah, oke. Itu contohnya. Eh, contohnya. Ini kuncinya. Nanti kamu kerja manualnya. Eh, sudah. Sekarang saya coba yang model kedua tadi ya. Yang kita cari. Ini contoh B-nya. Buktiin bahwa B tadi yang hitung manualnya benar. Nah, ini close dulu ya. Takutnya dia masih membaca yang lama. Sudah buka file baru. Jadi, Max. Keluar enggak lindu ketikan, Ibu? Keluar, Ibu. Subject 2. 4X1. 6X2. 5X3. Cil sama dengan 480. 2X1. 5X2. 6X3. Cil sama dengan 360. 3X1. 8X2. 6X3. Cil sama dengan 580. Berarti di end. Disolve. Yes kan. Close di belakangnya. Keluar enggak LP Optimumnya? Screen ada? Ada, Ibu. Nah, lihat yang ini, Bati. Yang red hand tadi ya. Kita buktikan red hand-nya. Bati nilai base ini kan B1, B2. Ini B3. Bati interval B1-nya. 480. Boleh turun ke 480. Berarti 0 ya, enggak? Increase-nya boleh naik 240. 240, berarti. 720. B2-nya. Benarkah? Benarkah? Dulu ke model ya. Saya lihat saya salah enggak. 12, 18, 15. Benar enggak ketikan saya? Benarkah? Benarkah. Yang lama 12 X1, 18 X2, 15 X3 4 X1, 6 X2, 5 X3 2 X1, 5 X2, 6 X3 Oke, saya jumpa nanti Apa saya enggak pakai Yes Terima kasih Oke, B1-nya 4.80. Dia boleh naik 2.40, terus boleh turun, dibuatnya decrease-nya 4.80. Jadi B1, 4.80, tambah 2.40, 7.20 ya. Ini tindu. Ini saya buat sini yang manual. Nanti saya akan lihat perbedaannya. B2-nya, 3.60, turun 1.20, 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 1.20. Dia boleh naik sampai tak hingga. B3-nya, 5.80, kurang 2.20, berapa? 400, 360 ya. Sedangkan dihitungan manual tadi. Oke. Ada perbedaan di sini, kerjaan yang lintu dengan yang manual. Ada bedanya di situ. Kenapa bisa terjadi perbedaannya? Kira-kira lintu ini basisnya ngerjanya pakai simplex. Kita juga ngerjanya pakai manual simplex. Jadi kemungkinan pas yang tabel optimal, yang dari lintu itu, ada beda dengan kita kerjanya yang manual. Posisinya. Jadi apakah salah, Bu, yang dilintu? Enggak. Apakah salah yang manual juga tidak? Ini masih ada even yang sama. Batas atasnya 7.20, benar, sama-sama 7.20. Batas bawahnya 2.40, sama. Ini beda, Bu. Tapi tadi kan dapatnya B3-nya besar dari 5.70. Ini kan sampai tak hingga. Oke. Ini yang sama. Jadi terserah. Mau analisisnya pakai ini? Kalau nanti kerjanya pakai lintu, silahkan analisinya pakai ini. Kalau manual, dia kerjakan sesuai dengan manual. Oke. Paham ya? Tetap manualnya butuh. Kayak kamu lah belajar dari sekolah perkalian. Kan ke klopter bisa. Iya. Tapi kan dulu sekolah dia jadi juga cara kali manual, cara bagi manual, cara cari akar, nah sama kayak itulah. Oke, saya lanjut ke shadow price. Lagi lagi. Sudah muncul, KTPT-nya? Lagi lagi, Pak. Oke, shadow price. Sudah muncul, Pak. Rupanya ya? Shadow price itu harga bayangan. Kalau ekonomi, yang ambil ekonomi, jurusan ekonomi, mereka belajar kok shadow price. Itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan nilai kanan. Dalam range terhadap nilai fungsi tujuan. Jadi kita bisa pakai shadow price. Yang tadi. Makanya saya skip. Ada kan yang tadi saya bilang, saya coret-coret. Nah, inilah sebenarnya. Ini kan kita dapat interval B1 nih. Tadi ada kan yang saya coret, X1, X2, X3, Y2, substitusi sebenarnya ini. 5 per 8. Misal katanya. Mau diturunkan jadi 440. B1-nya. Kan 440 ada pada interval ini. Jadi substitusikan 440. Masih 500. 500 masih ada pada interval ini kan? Masukkan 500 di sini. Substitusi. Oke, jadi. Katanya kalau B1 kan harusnya 480 nih. Diturunkan jadi 440. Berarti turunnya 40. Maka keuntungan juga akan turun. Tadi turunannya. Tadi pertama Z-nya 1440. Ketika terjadi perubahan Z-nya jadi 1320. Kita namanya shadow price. Contoh lagi. Kalau B1 jadi 640. 640 masih ada pada interval ini kan? Jadi boleh nanti substitusi. Ini cukup dibaca aja ya shadow price-nya. Dia lebih ke ekonomi nanti. Biar tahu aja. Tahu memang ada shadow price. Kalau di sensitivitas. Oke, ini sumber daya 1. Ini yang sisi kanan pertama. Ini sisi kanan kedua. Oke, substitusi. Sisi kanan ketiga. Sisi kanan ketiga dia bilang. B3-nya lebih dari 570. Dia tidak akan mempengaruhi nilai Z. Ini tidak masalah. Nah, kesimpulan ini shadow price. Untuk apa sih shadow price? Untuk penambahan atau pengurangan sumber daya. Kalau kasusnya maksimum, sumber daya ditambah, maka mempengaruhi terhadap nilai Z paling besar. Kalau sumber daya yang dikurangi, dia memiliki pengaruh terhadap Z yang kecil. Nilai fungsi tujuan. Nah, ini yang terakhir. Fungsi pembatas. Ada dua. Penambahan variable baru dengan penambahan batasan baru. Variable baru. Ini yang saya bilang tadi. Contohnya yang nambah tadi roti varian jenis baru. Minuman jenis baru. Yang sebelumnya belum ada. Kita buat satu jenis. Ini ada menu baru kita. Nah, ini variable baru namanya. Ini contohnya. Tadi, model tadi, ini cuma tiga nih. Contoh yang tadi. Cuma sampai sini. Benar nggak? Yang saya warna, saya kurung merah itu model yang tadi. Benar? Sekarang ada variable baru. Ada satu variable lagi namanya X4. Ini, nah, dia bilang untuk setiap produk D, dia memberikan keuntungan 12. Berarti X4 keuntungannya 12 dolar. Dia butuh 9 unit sumber 1, 6 unit sumber 2, 8 unit sumber 3. Sisi kanannya nggak boleh berubah. Yang namanya penambahan variable baru. Jangan sampai merubah yang sudah ada. Kalau bisa, yang bisa merubah pendapatan. Nah, ini. Tambah sini namanya variable baru. Cara kerjanya, berarti yang baru tadi apa? 9, 6, 8, kan? Sorry. 9, 6, 8. Koefisiennya 12 kan fungsi tujuannya? Jadi, C4 topi, 9, Y1, 6, Y2, 8, Y3, 12 pindah ruas, min 12. Dia punya yang namanya simplex multiplier. Jadi, CB kali B inverse. CB, koefisien variable basis. Ada kan yang tadi pertama awal, C1-nya 12, 18, 0. Basisnya tadi apa tadi? X1. Masih ingat nggak? Basisnya X1, X2 sama X1 ya? 12, 18 sama 0. Ini koefisiennya. Masukin 12, 18, 0. Ini titik ya. Ini titik. Ini kali ini. Ini baru sama dengan. B inverse ada kan tadi? Nah, kali in. Dapatnya 3, 0, 0. Berarti nilai Y1, 3. Y2, 0. Y3-nya 0. Untuk apa? Nih, C4 topi kan rumusnya 9Y1, 6Y2, 8Y3, dikurang 12. Nah, gitu ya. Substitusi kan tadi kan dapat Y1, Y2, Y3, dapatnya 15. Dia positif nih nilainya. Kalau positif artinya tidak mempengaruhi solusi optimal. Hal ini menunjukkan bahwa produk baru D tadi dengan keuntungannya 12 dolar per unit tidak layak untuk diproduksi. Kenapa tidak layak? Tidak menambah keuntungan. Untuk apa? Buat jenis baru. Tidak menambah penghasilan kita. Tujuan kita memproduksi jenis baru pasti mau menambahkan income. Jadi, bagaimana sih? Biar bisa menambahkan keuntungan, nilainya harus gini. 9 x 3, dapetnya 27 ya. Ya kan? Gak usah dikurang 12. Jadi, 9 x 3. Ini Y1, 9 x Y1. 6 Y2 plus 8 Y3. Nanti dikurang. Dikurang C4. 15 nih. 9 x 3, 27. 27 dikurang 12. 15 ya. Nilainya, keuntungannya atau harga jualnya harus lebih besar daripada 15. Jadi, penambahan variable baru itu ada dua kemungkinan. Tidak berpengaruh, artinya tidak merubah keputusan. Kalau berpengaruh, berarti dia menambah keuntungan. Jadi, untungnya harus lebih dari 15. Baru oke. Harga jualnya. Kalau kurang dari 15. Tidak bisa. Nah, kalau ini penambahan batasan baru. Tambah kendala. Tadi kendalanya tiga misalnya. Tambah satu lagi kendala di bawah. Jadi, 4. X1, X2, X3. Jadi, misalnya X1-nya 30. 5 x 30. X2-nya 6 x 60. X3-nya 0. 8 x 0. 150. Tambah 360. 5 x 40 kan. Benar nggak? 5 x 40 kecil dari 5 x 50. Benar kan? Kalau benar, artinya solusi optimalnya tidak berubah. Cara ngeceknya gitu aja. Kalau dia salah, kalau X1-nya 30. Nih. X2-nya 60. Kalau dia salah. Tadi kan benar. Kalau dia salah, berarti batasan baru itu akan mempengaruhi solusi optimal. Gitu aja. Kalau dia benar, solusi tetap tidak berubah. Kalau pernyataannya salah, solusi optimal berubah. Oke. Sebenarnya yang paling penting dari sensitivitas, makanya saya menekankan yang saya ajarin tadi, yang depan ini. Tiga ini. Ini. Basis dan non-basis. Sama sisi kanan. Nah ini. Sisi kanan. Tiga itu yang paling penting. Oke. Cukup itu. Sudah kamu waktunya sholat. Adakah pertanyaan? Adakah yang perlu saya ulang? Tidak ada. Cukup ya. Kalau tidak ada. Sampai situ saja. Nanti kalau ada yang bingung, mau tanya silakan. WA boleh. Kalau tidak bales, chat ulang. Oke. Cukup ya. Sampai ketemu minggu depan UTS. Nanti saya riman lagi. Bilang-lünü. Termos기도. Terima kasih. Terima kasih.